selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati enjoy pakadisnya pakadis kita nampaknya mulai kehabisan oksigen ya ya, ofisial silahkan penonton sudah membeludak sudah membanjiri pagar yang kita buat masihkah akan bertambah untuk menunggu doorpress yang akan kita bacakan pada sesi istirahat pertama iya, tandukan dihalau saja masih ada ismo mahal mocek bola siapa yang dituju masih bertahan bola di tempat air tadi kemelut lagi dikuasai nomor-nomor 31 masih membawa bola siapa yang dituju siapa yang dilihat maksudnya kepada wingback tetapi bola lebih dekat kepada pertahanan dari cempedak besar lagi-lagi bola diarahkan ke bawah mengutak adik dikolongi masih juga masih dikuasai oleh cempedak besar iya dikuasai bola diambil oleh pada terambil tapi bola lagi-lagi bertahan di genangan air nomor 3 apakah bisa mengejar bola ya masih bisa diselamatkan langsung sampai di 7 nomor kungung 13 masih bisa dituju diambil nomor kungung 21 21 bola meninggalkan lapangan permainan laut lebaran ke dalam untuk lebaran ke dalam kurang sempurna sehingga untuk banner jangan diangkat-angkat adik-adik ya jangan diangkat bannernya tidak sempurna tadi kerjasama masih bisa dihentikan tapi masih dikuasai oleh cempedak besar cempedak besar masih dirabut iya bola bertahan masih bisa dikuasai iya semua bekerjasama dengan nomor kungung 17 tapi dihentikan langsung saja ke depan siapa yang di 7 tapi bola lagi-lagi tidak memenuhi sasaran bekerjasama dengan nomor kung 7 mu langsung ke depan nah diganjal saja sehingga terjatuh mu dengan tuku gempalnya sehingga panggung yang kami duduki ini bergetar karena tubuh gempalnya jatuh iya langsung saja kita lihat nomor 13 nomor 13 mengambil ancang-ancang apakah langsung menuju ke mulut gawang atau kita lihat siapa yang disana sudah berkerumun mereka menuju ke sasaran siapa yang dituju nomor kung 13 iya pagar sudah dibuat langsung ke depan ternyata bisa dipetik dengan baik oleh kipar kita Udin sedunia malahnya kalau ikut semakannya iya nomor kunggung 10 tadi peratap sing masih menguasai bola iya sendirian dia siapa yang dia iya masih sendirian 27 siapa yang beri masuknya ke arah kotak penalti pergantian pemain wasit dari cempedak besar timi nomor kunggung 18 keluar man nomor kunggung 24 masuk ternyata timi menyerah kehuluan cempedak besar berarti nangka dia bola menabung tinggi ke area pertahanan tapi dihalau saja dengan tandukan tadi nomor kunggung 3 masih menguasai bola siapa yang di 7 iya nomor 13 bekerja sama dengan nomor 3 lagi tapi dihentikan wingback dari cempedak besar iya masih menguasai bola bola meninggalkan permainan maksud kami sepak pojok untuk yang pertama apakah ini akan menghasil gengol kita lihat saja nanti mengambil ancak aja bola melambung tinggi siapa yang ditujuk masih tapi tidak bisa ada kesempatan untuk melakukan sorting bola meninggalkan lapangan permainan lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Garuga FC langsung saja ke depan iya dihalau tadi nomor punggung 29 tadi yang lagi-lagi bola dihalau nomor punggung 17 bekerja sama dengan ismu bola masih ya maksudnya bekerja sama nomor 17 tadi boleh dikeluarkan tapi masih dapat dikuasai masih lagi-lagi bekerja sama dengan nomor 17 tadi tidak bisa dengan sempurna nomor 5 siapa yang ditujuk kiri luar ternyata bola dihalau saja nomor 11 langsung ke areal pertahanan dari pertahanan jempatan besar tidak bisa disesuaikan iya pendangan keras tadi tapi melebar sebelah kiri dari kipar Udin sedunia Udin kudung pesanan ya kudung tadi sebenarnya Udin sedunia saya ya ada pelandaran muh mengambil ancang-ancang langsung ke depan tapi ditandung dihalau saja masih maksudnya bekerjasama dengan nomor konggung kawannya tadi masih kemelut lagi-lagi kemelut di tempat yang berair tadi ya nomor konggung 8 pasti ke depan siapa yang ditujuk apakah bisa diambil ternyata bola lebih cepat meniga kelapang permainan haut gawang ada insiden di sana apakah tidak bekas serius mudah-mudahan tidak terharapkan pergantian pemain wasit oh belum 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 lengkap oke pergantian pemain dari Garuda FC Haikal nomor punggung 14 keluar dari nomor punggung 9 masuk apakah pergantian pemain ini bisa menambah amonisi untuk Garuda ya pakades si gempal masih memuasai bola masih memuasai bola masih memuasai bola iya dengan sangat baik dia mengutak adik ke depan siapa yang ditujuk sendirian dia apakah bisa ternyata masih dioporkan lagi masih dibalikkan lagi kepada tadi bergantian pemain selanjut mengambil anjang bola langsung ke depan yang dituju yang masih kontrolnya yang kurang sempurna tadi mau menguasai bola nomor punggung 8 yang dituju bola meningkatkan lapang permainan ya lebaran ke dalam dilakukan sempurna dilakukan masih bola tinggi yang 7 nomor punggung 33 pakades ramil kita ya apakah masih bisa beliau seperti 20 tahun yang lalu ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan nomor punggung 5 ya bekerjasama dikolongi Ujang masih bisa bola dikuasai Aizja tendangan kalau dulu tendangan betawi peratap Singh masih bisa menahan dengan dadah jangan sangat sempurna ya lagi-lagi 16 masih bisa siapa yang dituju nomor punggung 17 disitu ada bu langsung dia ke depan yang dituju kiri lawan tapi bola masih bertahan di areal yang berair tadi yang datang lagi serangan bergelombang masih yang dituju nomor punggung 12 tadi pas wadih maksudnya tapi tidak bisa dikuasai dengan baik bola tadi meninggalkan lapang permainan ya out gawang pelan pelan saja yang dimaksud back kanan luarnya itu yang langsung ke depan yang dituju siapa tapi masih ada yang menghalangi utak adik ya peratap Singh masih utak adik bekerja sama nomor punggung 9 masih membuasai nomor 32 33 tadi ke depan langsung ditanduk saja bola agil lagi bola melambung tinggi iya masih membuasai untuk cempedak besar eh iya maksud kami cempedak besar betul nomor 13 iya bola ke depan yang ditujuh nomor 78 masih membuasai bola langsung aerial ke penalty tapi masih apakah dia bisa terlambat sekian detik bola seharusnya sudah dioper atau langsung syuting ternyata masih bisa dijegal oleh bank pertahanan dari cempedak besar tidak berubah ke depan ada menekian untuk 00 13 bekerjasama maksudnya siapa yang ditujuh kepada ISMO tapi masih juga dikuasai nomor punggung 29 nomor punggung 12 langsung ke depan ke aerial penalty tapi bola dikuasai nomor punggung 23 dari sebelasan cempedak besar ya sendirian dia masih membawa bola masih membawa bola siapa yang ditujuh melirik dia ya langsung bola tanggung tadi tidak bisa dirangkat dengan sempurna ya selain teker dari belakang tadi membuat wasit mengiup fluidnya sehingga tendangan bebas untuk Garuda MC siapakah yang mengambil tendangan bebas ini langsung ke depan bola melambung tinggi ternyata lagi-lagi masih bisa dihentikan ya pelanggaran lagi untuk cempedak besar siapa yang tujuh nomor punggung sembilan ke depan maksudnya ternyata bola lebih dekat kepada penjaga gawang Udin sedunia ya dikuasai dari sebelah Garuda MC tadi ke depan dia maksudnya bola tidak bisa bergerak dengan sangat baik karena di area air masih dikuasai nomor punggung sembilan ini ya berkotak hati masih dikuasai ditarik ke belakang bola nomor punggung tujuh langsung ke depan tapi dihalau saja lagi-lagi bola dihalau lagi ke depan iya langgaran pergantian pemain kuasit dari Garuda MC Pak Suandi nomor punggung 12 keluar Rizky nomor punggung 6 masuk sekali lagi faktor usia tidak bisa dibohongi ya sendirian dia siapa yang dituju masih melihat kawannya siapa yang akan dituju iya masih dia sendirian belum meninggal ke lapang permainan dari pemain cempedak besar tadi tetapi bola bisa diamankan dengan sempurna oleh penjaga jawang latang lagi iya baru waktu permainan untuk pada partai ini kita barangkali ada pengumuman dorpres atau kita baik bapak kedua telah ditiup para penonton dan hadirin sekalian saksikan esok sore yang akan bertanding tanggal 9 September tahun 2022 babak pertama iaitu abut bekaka berhadapan dengan pasifik senja dari desa pesaguan kiri main kedua iaitu persika persika dari kanal berhadapan dengan selatan junior harapan baru A dari desa harapan baru penyelenggaran kesehatan 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 Bantan Laut yang tadi telah membagikan kupon undian kupon tersebut akan diundi besok pada pertandingan kedua jam isyirahat sekali lagi kupon akan dicabut maksudnya pada pertandingan kedua jam isyirahat karena masih tersisa sekitar tiga ribu kupon yang belum dibagikan jadi bagi anda atau masyarakat yang sekarang sedang memegang kupon tersebut harap disimpan baik-baik tapi apabila dipanggil vanitia kuponnya tidak ada dianggap hangus ya sekali lagi kupon dorpres hadiah kadeskap yang pertama akan diundi besok sekian dan terima kasih dan panitia selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 iya permainan masih dikuasai Garuda FC Ali Kapten sebelasan nomor 13 bayang banyak dari tempat alpusa jatuh pergantian pemain dua orang sekaligus dari Garuda FC keluar Amir nomor punggung 17 masuk sus nomor punggung 18 masih dari Garuda FC keluar Hai Rudin nomor punggung tiga masuk Edi Sahrian nomor punggung 16 iya kedua permainan sudah kedua pemain sudah masuk di lapaman pertandingan dilanjutkan lemparan ke dalam untuk Garuda salah terjadi kesalahan dalam melempar bola iya komen yang belum masuk Edi disapu bersih oleh Ari mohon panitia cadangan bola pasit dan nunjuk ada dimana bola di tepat papan suaranya Oh iya tolong panitia kawan-kawan panitia bola diambil baik kembali ke lakaman sang kapten dari Garuda Ali temparan ke dalam mohon maaf karena terlindung kami tidak bisa menyiarkan secara langsung dari pelanggaran dari Jom pada Jamal ya berpunggung 10 Bang Jamal tapi tidak ada mergatnya kita tunggu kapan ketua panitia masuk ke lapangan ya kembali tendangan bebas apakah akan membuahkan hasil keluar lapangan tendangan dari Bang Ali kita sama-sama melihat para pemain sudah kelelahan maklum faktor usia juga mungkin yang muda kurang latihan jadi kelihatan ya tidak jaka masih jaka bukan pelanggaran hari hari beri main-main-main iya wasit ada main-main ayo percaya pada wasit semangat terus baik serangan dari Kempedak melalui Ujang man oh aman saja kifar dari Garuda FC Bang Asep putra dari terima kasih terima kasih oke mohon ini karena kita baru sama-sama bermain mungkin kurang semacam pengetahuan jadi mohon antara kapten kedua kapten sebelasan memahami kita juga penonton memahami ada aturan-aturan baru dari PSSI yang mungkin belum sempat kita akomodasi sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak kita ketahui karena Bang Asmadi sudah mempunyai lisensi wasit beliau sudah tahu iya kesempatan bola dihadapi dari pemang pemain cempedak besar hampir seluruh pemain cempedak besar berada di kotak penalti Garuda FC dan seluruh pemain Garuda FC berusaha mempertahankan gelawangnya jangan sampai kebobolan kita tunggu bersama-sama kita tunggu bersama-sama berubah kedudukan satu sama oke ini satu pelajaran buat kita bersama khususnya untuk kipar-kipar yang berkal bertanding nanti mohon dipahami dimengerti jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin membuat kesalahan baik kita kembali ke lapangan baik untuk sementara kami kembalikan kepada Bang Oji silahkan Bang Oji tindakan bebas yang akan dilakukan oleh pemain dari Garuda Muda skor masih imbang satu-satu sama-sama kuat sama-sama mempertahankan skor pendangan bebas pendangan gawang yang dilakukan oleh pemain dari cempedak besar selamat menikmati 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 cempedak besar melakukan serangan masih cempedak besar dihalau pemain back dari Garuda adaman di sana patah katik man sendirian maksudnya ditengahkan namun sayang bola masih di atas genangan air penjaga gawang penjaga gawang dari Garuda MC santai saja angkat ke tengah siapa yang dituju tidak jarkan di sana masih saudara jamal cepat sekali saudara jamal dipotong saja oleh pemain dari Garuda nombor bunung 10 dari Garuda mencoba melakukan serangan bekerja sama dengan sayap kanan dari Garuda salah pengertian tidak ada rekan di sana dibuang saja oleh pemain dari cempedak besar masih Garuda masih Garuda mengesuai dipotong pemain dari cempedak besar bekerja sama dengan sayap kiri dari cempedak besar otak atik masih nomor bugung 27 cepat sekali bekerja sama dengan nomor bugung 30 masih nomor bugung 30 bukan semua pelanggaran saudaramu di sana nomor bugung 7 masih mau cari tekan langkat ke tengah ternyata tidak ada teman di sana lemparan ke dalam untuk Garuda FC tergantung pemain dari cempedak besar keluar atai nomor bugung 34 masuk diman nomor bugung 10 nomor bugung 10 terima terima kasih 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 bunyi iya tunggu instruksi dari wasit memahami terima kasih bal uncomplikini terima kasih melihat bikini terima kasih angkat ke tengah siapa yang dituju kepada sedaman maksudnya namun bola masih langsung sayang sekali bola tidak kena hanya nendam angin saja serangan balik oleh iya sudah waktu sudah habis terjadi adu kenyati dari kedua kesebelasan kiri kiri kaki kiri sayang sekali bola melambung di atas mister penjaga gawang dari Garuda MC selanjutnya penembak dari Garuda nomor kumbung 10 atas nama jaka kita masih saksikan kalau masuk menjadi sama dua-dua kalau tidak masuk tetap dua-satu milik cempedak besar saudara jaga nomor kumbung 10 striker dari Garuda kita saksikan ya sebelah kiri gol menjadi dua sama nomor kumbung 28 atas nama Andre dari cempedak besar skor dua sama sudah dilakukan gol kembali oleh cempedak besar skor menjadi 3-2 selanjutnya saudara Dery saudara Dery nomor kumbung 9 apakah dapat menyamakan kedudukan atau malah tertinggal bersiap-siap penjaga gawang dari cempedak besar apakah masih bisa ditangkap apakah masih bisa ditangkap atau malah gol sudah dilakukan iya di sisi kanan penjaga gawang selanjutnya penendang terakhir nomor kumbung 9 atas nama ujang skor masih 3 sama ya saudara ujang striker dari cempedak besar sudah dilakukan iya baik sekali penendang terakhir dari Garuda FC nomor kumbung 18 atas nama sus jika tidak masuk maka cempedak besar melaju keputaran berikutnya jika masuk maka akan diadakan tambahan penembak dua orang saudara sus memperkuat tim Garuda malam ini kita berhendak ya juru kunci dari Garuda apakah bisa menyamankan ketudukan masih kita saksikan saudara ujang apakah bisa apa yang terjadi iya gol kembali terjadi tambahan pemain 2 orang tambahan pemain 2 orang silakan langsung masuk pak silakan langsung masuk 2 orang 2 orang 2 orang 2 apa 1 2 ya 1 1 1 nomor punggung 27 dan nomor punggung 4 silakan nomor punggung 27 iya apakah saudara aset bisa menjaga penangan dari cempedak besar apa yang terjadi ternyata masih gol enggak oh enggak iya tidak gol pak selanjutnya dari Garuda MC nomor punggung 4 jika ini gol maka langsung menang jika kalah nambah lagi satu pemain musik 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 iya kita masih menyaksikan juru kunci dan Garuda saudara Udin tak bisa nambah satu pemain lagi ini pertandingan sangat seru sangat seru pak wasit tolong dicek pemainnya jika yang tidak bermain tadi atau cadangan tadi sudah diganti tak boleh nandang nomor punggung 31 dengan nomor punggung 6 tiga satu dan nomor punggung 6 tiga satu akan melakukan penangan penalti eh nampaknya serius ini nomor tiga satu ini untuk mengelembang koin nomor punggung 31 akan melakukan apakah terjadi iya gol 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 selanjutnya nomor punggung 6 dari Garuda catat pak namanya pak oh dia namanya tak ada ya iya ini adalah juru kunci juga dari Garuda jika tidak masuk maka cepat besar melaju keputaran berikutnya jadi menangkan aku kabarkan menang kita saksikan apa yang terjadi tambah satu pemain lagi saudara siapa nisah ada nomor punggung 23 dari Garuda nomor punggung berapa dari Garuda ni tak ada penembaknya perhatikanlah waduh saudara eddy iya pemain legend juga ini nomor punggung 16 saudara eddy penandang dari cempedak FC saudara bandi nomor punggung 23 apakah bisa membobol gawang dari Garuda FC nomor punggung 31 satu apa yang terjadi sayang sekali saudara bandi iya kita saksikan ini sang eddy ini apakah bisa membobol jika bisa maka Garuda MC akan melaju keputaran berikutnya sangat seru sangat seru sekali saudara eddy sangat tenang sangat tenang berwibawa santai begitu juga sang kipar sang udin apakah mampu menahan apa yang terjadi ya sayang sekali masih keadaan selama tambah satu lagi pemain baru delapan pemain tambah satu lagi sembilan yang aktif yang aktif yang aktif bermain tadi terakhir jangan pemain yang sudah diganti tidak boleh nombor punggung berapa 20 berapa silau 21 Garuda nombor punggung berapa Garuda ini sudah ada penantang iya nombor punggung 21 kita lihat kembali cempedak besar apakah benar-benar besar kita saksikan apa yang terjadi ini juru kunci kembali terjadi untuk Garuda MC 21 tadi Asma siapa ni penantang ni saudara Asma keliar pemain legendaris juga ni nombor punggung berapa Asma ni ha Allah mak jauh kat dia woi jauh kat masuk balesian te nombor punggung santai 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 tenang saja begitu juga dengan kipar banyak sekali penyelamatan penyelamatan yang dilakukan oleh saudara Udin dan apakah yang terakhir ini bisa diselamatkan juga atau malah menambah kumah yang kita saksikan apa yang terjadi ternyata nombor satu kembali nombor satu kembali belum 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 ni masih 10 orang ni nombor punggung 25 masuk saudara D dari Garuda siapa dari Garuda ni pemain yang aktif oh nombor punggung 7 saya yakin saudara iya inilah saudara Edi apakah bisa membobol gawang dari Garuda jika tidak masuk masih ada satu penendang dari Garuda jika masuk juga masih ada satu penendang masih kita saksikan saudara Edi apa yang terjadi iya tenang saja saudara Edi gol kembali terjadi kita saksikan untuk yang juru kunci dari Garuda FC siapa di sana yang akan menendang ya kipar sang kipar yaitu aset nomor punggung berapa si nomor punggung 20 penjaga gawang sang penjaga gawang apakah mampu menyamakan kedudukan kita masuk bersama-sama terjadi saudara sayang sekali selamat untuk comperak besar terima kasih atas partisipasi panitia dan pemain Garuda inilah likaliku permainan sepak terima kasih